Intro Setelah petugas gabungan dari Polres Blitar Kota, TNI dan Badan Narkotika Nasional BNN setempat menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam. Dalam razia ini, petugas menemukan 6 tempat karaoke, tidak memiliki izin operasional dan menyita sejumlah produk miras ilegal. Razia tempat hiburan malam ini dilakukan petugas gabungan dari Polres Blitar Kota, TNI dan BNN di 9 tempat hiburan malam di kota dan kabupaten Blitar. Sejumlah pengunjung dan pemandu lagu diperiksa identitas dan barang bawaannya. Tidak hanya itu, semua pekerja dan pengunjung tempat hiburan malam juga diminta menjalani tes yurin. Dari hasil tes yurin, diketahui tidak ada pengunjung maupun pekerja hiburan menggunakan narkoba. Di tempat hiburan malam ini, petugas menemukan sejumlah produk miras ilegal. Selanjutnya, Satres Krim Polres Blitar Kota dan pihak terkait memberikan sanksi dan melakukan penertiban. Dari 9 tempat hiburan malam yang dirazia, ada 6 tempat hiburan malam yang tidak mempunyai izin beroperasi. Sehingga kita akan koordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Blitar untuk ditertibkan sebagai upaya pencegahan tidak terjadi lagi gangguan kamtimas lainnya. Kegiatan ini, kita juga berhasil mengamankan beberapa botol miras yang disediakan atau dijual di tempat hiburan tersebut dan tidak memiliki izin juga. Dengan adanya razia tersebut, diharapkan mampu mencegah peredaran narkoba dan miras yang mulai marak di wilayah Blitar sehingga angka kriminalitas di malam hari dapat berkurang.